Intro Gue jujur aja bangga banget ya Karena dipercayakan untuk menjadi host dari The Voice Indonesia Maksudnya gue gak pernah ngeliat sih Kalau misalnya di luar sana gitu Ada host yang mendapatkan dua program terbesar di dunia Seperti Idol dan juga The Voice gitu Jadi kayak udah pasti ini sebuah kembangan yang priceless banget buat gue Dan pastinya gue sangat mengharapkan Apa yang gue berikan nanti bisa menghibur pemirsa semuanya Dan mudah-mudahan chemistry antara gue dengan para coaches pun Atau juri gitu bisa menghibur juga Dan membawa tawa buat semua teman-teman gitu Udah pasti gue gak akan meremehkan gitu Itu yang paling penting gitu Jangan sampe karena gue udah ng-MC atau gue jadi presenter Gue pernah jadi VJ udah selama 13 tahun berkarya gitu Gue ngerasa ya udahlah ini mah gampang gue bisa Tapi gue terus belajar gitu Gue disitu gue nontonin lagi acara-acara The Voice yang di luar Dan gue sendiri juga nontonin acara The Voice yang di stasiun TV yang sebelumnya Untuk mendapatkan referensi dan apa yang harus gue lakukan Pembentukan karakter apa yang baru yang harus gue lakukan juga Dan gue juga ngecek banyak banget sih referensi-referensi Kayak hostnya Golden Globe atau hostnya Oscars, hostnya Grammys Di situ gue bener-bener ngecekin banget Supaya itu semua bisa gue channelin di menjadi host The Voice Indonesia ini Jadi gue bener-bener ingin memberikan yang terbaik banget Biarpun gue udah berapa kali jadi host untuk acara-acara lain gitu Kesuksesan tidak membuat saya puas Kini saya tertantang untuk menjadi host kompetisi menyanyi nomor satu di dunia Saya Daniel Mananta, host of The Voice Indonesia Kita kena cari-cara bersama Terima kasih kerana menonton!